Ini ada Taman Batas Kota, Wonosari Ini selamat jalan Wonosari Oke kita sudah sampai di jalan utamanya Nah ini dari sini saya akan menuju ke Jogja, Kota Jogja teman-teman SMK Negeri 2, Wonosari Nah disini masih banyak kompleks-kompleks perkantoran ya Tadi juga ngelewatin jalan-jalan yang banyak kompleks perkantorannya Nah disini juga ada beberapa kantor kompleks perkantoran Ada kantor pajak Tadi di sebelah kanan itu Nah ini kalau mau Kalau mau ke Jogja kita lurus aja ya Ini perempatan Shiono Kalau ke kiri itu ke Tebus Sebenarnya kalau di Wonosari itu Daerahnya nggak terlalu banyak naik turun ya Kalau di kotanya Dinas lingkungan hidup Yang naik itu kalau dari Jogja itu Yang tanjakannya itu cuma ada di Bukit Bintang Itu daerah Bukit Bintang Kalau sudah ngelewatin Bukit Bintang Itu udah nggak ada tanjakan lagi Cuma sedikit-sedikit Nah kalau disini itu masih Area Kota Wonosari teman-teman Nah ini batasnya Disini ada Taman Batas Kota Wonosari Ini Selamat Jalan Wonosari Oke kita akan menuju ke Kota Yogyakarta teman-teman Turun menuju ke arah utara Ini kantor apa ya Kantor apa hotel ya ini ya Kelurahan lo gandeng Warung Simbo Ini iklannya ada dimana-mana ini Warung Simbo ini Pondok ikan bakar Ini ada pusat oleh-oleh ini disini Hutan Wanagama ke arah kiri Kalau ke arah kanan itu bisa sampai ke Kelatan juga Ngelipar Nah setelah ini jalanannya akan banyak Kelokan-kelokan teman-teman Bagus banget Kita masuk ke area Tahura Bundar Tanaman Hutan Rakyat Taman Hutan Rakyat atau Tanaman Hutan Rakyat ya Tahura Nah disini banyak Kelokan-kelokan turunan Tanjakan juga ada Jadi harus hati-hati kalau lewat sini Jalannya sih relatif lebar ya Terus ada kayak rest area-nya di Bau jalan ini Oh disalib sama road bike Tahura Pintu masuk Sebelah sana Sebelah kanan Sepeda road bike itu kalau Di jalan raya emang banter-banter ya Wih Wih ya Ada kecelakaan apa Nah itu teman-teman Jadi harus hati-hati ya Kalau di Daerah sini Kayak Jalanannya itu Membuat orang terlena Emang disini jalanannya enak sih Buat nikung-nikung gitu Jadi Ya tetap harus hati-hati Apalagi ini daerah Tahura Daerah Tahura Bundur ya Hutan Bundur gitu Kayaknya Ada sedikit Ada cerita-cerita mistis gitu Kalau saya denger-denger Nah ini Sedang ada Perbaikan jembatan Jembatan Sungai Oya Atau Sungai Oyo Jalanan masih diwarnai Dengan Tanjakan Dan Turunan Teman-teman Nah disini Akan Banyak tanjakan Nanti menuju ke Bukit Bintang Nah setelah Bukit Bintang Nanti baru turunan terus Sampai Jogja Bukit Bintang gedang saring lebar kalau ke kanan nah ini jalanannya ada turunan lumayan nih enak lumayan rame jalannya banyak kendaraan-kendaraan kadang yang bikin eh majet itu kayak ada truk-truk material kayak gini jadi nyalipnya itu susah nah di daerah sini banyak tikungan nih cuman jalannya itu sudah ada bau jalannya itu sudah di semen dicor gitu jadi enak kalau terpaksanya nyalip dari bau jalan nah ini daerah oleh-oleh buah-buahan belalang goreng hehehe banyak yang warung-warung penjual belalang goreng selamat menikmati tuh tikungannya itu enak banget di sini jadi jalannya halus buat nikum nikum sus wuuuusss wow turunan kok tikungannya itu hampir-hampir sama nah di daerah sini tuh dulu ada area ilung petro ya tapi sekarang sudah tidak dipakai lagi jalannya sudah di papras gitu dulu yang terkenal itu lewat ilung petro itu eh kayaknya ini jalannya atau mana ya jadi udah dipakai situ oh bukan-bukan bagus ya tuh siuuuut tikungannya keren wah ini agak nanjak nih diputat patok siuuuut wuuuut wuuuut yuk berhubungan tajam jalannya berubah jadi jalan hancur beton ini kayaknya kalau nggak salah Hirung Petro ini dan sekarang dibuatin jembatan ini biar lurus jalannya Oh tembusnya sini loh habis papasan di tikungan jalur alternatif ke Klaten kalau ke kanan ada rambut anjakan ini berarti jalannya lumayan anjak nih sebelum sampai ke patok Oh merah putih Wah jalannya anjak terus nih suatu ayam bau suatu ayam kapanewon patok Oke kita sudah sampai di patok Gunung Kidul Nah ini perempatan yang ada pos polisinya di depan situ kalau ke arah kiri itu ke arah dilingu kalau ke kanan itu bisa tembus ke Klaten juga atau ke wisata gunung api purbang rangkeran nah kita akan menurunin kita akan turun maksudnya dari daerah patok kalau biasanya saya lewat sini itu ngevlognya naik naik terus ya Nah ini saya coba ngevlog eh turunnya kalau yang naik itu udah ada beberapa video sih coba ngevlog pas turun nih gabura selamat datang di Gunung Kidul ini namanya tanjakan apa ya celumprit kalau nggak salah ya tanjakan celumprit nah di sebelah kiri ini ada taman dan ada tulisan selamat datang ada tulisan Gunung Kidul gitu nah itu ini kawasan Bukit Bintang kita lewatin kawasan Bukit Bintang teman-teman lalu lintasnya rame banget ya eh mbaknya minggir-minggir eh mbaknya minggir-minggir di sini juga jalanannya melenakan ya hehehe karena halus terus tikungan-tikungannya juga enak jadi harus hati-hati karena banyak sering banyak kecelakaan terutama eh kendaraan-kendaraan yang membawa muatan berlebih ya kadang kalau belum menguasai medan itu eh sering apa ya kayak kecelakaan gitu jatuh gitu ya ya karena tikungan-tikungannya itu disini tajam terus enak gitu jalannya halus aduh ada sinar matahari dari depan weh apa ini antrean panjang apakah ada kecelakaan oh cc apa ya barusan saya bilang di daerah sini banyak kecelakaan gampang terjadi kecelakaan karena emang jalannya karena halus terus banyak tikungan wuuh 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 apa ya panjang banget ya ada pak polisi ini ada pembawa tepung yang truknya tepung terigu lagi mahal ini tepung terigu sampai sini tepungnya aduh masuk ke hidung ya antrianya oh ini trailernya itu lho baru-barusan keangkat gua ini mahasiswa mau KKN nih panjang te antriannya panjang 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 gua sampai sini sampai hampir bawah sampai sini hahaha ini udah mau sampai di bawah ini di bawah ini Tuh kan Udah habis nih Ini udah di bawah teman-teman Kita sudah sampai Di piungan Nah ini adalah truk trailer Yang membawa tepung tadi Sudah terevakuasi Ini paling diparkir Di pos polisi Di sini nanti pos polisi Piyungan sini Buat bareng bukti Wah Aduh Ini mau kemana ini truknya Long vehicle Dia mau ke arah kiri Nanti dia parkir dia Dia mau ke arah kiri Dia mau ke arah kiri Dia mau ke arah kiri